Dari mulut macan ke mulut harimau jilid 4 Maksud Tuan, puteriku akan menjadi semkohtanya nyonya pangcemas Semkohti harfiahnya ialah bibi ketiga namun sebenarnya adalah orang dalam masyarakat, biasanya perempuan, yang dianggap punya macam-macam kemampuan get Meramal, membuat tulisan penangkal bencana, menghubungi arwah dan sebagainya Tak ada orang tua yang rela anaknya menjadi semkoht sebab perempuan yang begitu Biasanya tidak menikah, tidak bisa kaya, sering sakit, sering kesurupan dan umurnya pendek Tidak ada lelaki yang berani menikahi seorang perempuan berbakat semkoht, itulah sebabnya nyonya pang jadi cemas mendengarnya, sebab akun adalah anaknya satu-satunya Wenlu siok menenteramkan hati nyonya pang, jangan khawatir, nyonya Semkohti yang nyonya kenal secara tradisional itu menurut agama-agama tradisional Ingat, putri nyonya bukan terpilih menurut salah satu agama melainkan menurut agama di atas segala agama yang bakal menjadi agama tunggal akhir jaman Dia akan mendapat kehormatan besar menjadi penghubung antara Dewa Dewi dengan manusia Ingat, Dewa Dewi, bukan sembelarangan roh seperti yang merasuki para semkoht biasa Nyonya pang jadi agak lega mendengarnya Tak lama kemudian si cilik akun membuka matanya, lalu dengan wajah berseri-seri membanjirlah ceritanya bahwa dia baru saja berpergian ke sebuah tempat amat indah penuh bunga dengan berbagai makhluk penghuninya yang cantik-cantik dan bahkan katanya hewan-hewan pun bisa diajak bicara Weng Lu Shok tersenyum, anak ini baru saja kembali dari dunia lain Weng Lu Shok kemudian berkata, aku tidak punya banyak waktu di tempat ini sampai dia sadar kembali, sambil menunjuk duan lei yang masih mendengkur keras Waktu bersemedi tadi, kalian harus yakin bahwa kalian sudah Kemasukan kekuatan dari alam atas yang mengungguli siluman-siluman, tetapi masih ada satu hal yang harus kulakukan Yaitu mengisi senjata-senjata kalian dengan kekuatan dari atas pula, sehingga senjata-senjata kalian pun dapat menembus kulit anggota-anggota gerombolan Nah, ambil senjata kalian dan taruh di meja ini Orang-orang itu memang datang ke rumah pangsebun dengan membawa senjata-senjata mereka, sebab memang dipesan begitu oleh pangsebun Rencananya akan diajak latihan bersama di halaman samping, tak terduga malah akan memperoleh sesuatu yang takkan bisa diperoleh melalui latihan sekeras apapun Senjata-senjata mereka akan diisi kekuatan gaib oleh Weng Lu Shok Demikianlah dengan girang mereka menaruh senjata-senjata mereka di atas meja Sebagian besar adalah tombak, karena sebagian besar yang berkumpul di situ adalah bekas murid-murid Ciu Koan Tetapi ada juga beberapa golok, pedang dan tongkat panjang maupun pendek Weng Lu Shok minta semangkuk air putih Setelah air putih didapat, ia pegangi mangkuknya dengan tangan kiri Sedang tangan kanannya memegangi selembar kertas jimat berwarna kuning Ia berjalan mengelilingi meja sambil menggerak-gerakan kertas jimat itu Mulutnya menggumamkan semacam lagu bernada rendah Suasana dalam ruangan itu tiba-tiba terasa magis Beberapa orang merasa merinding, entah kenapa Orang-orang itu merasa tegang menatap apa yang akan terjadi Hanya si gadis cilik akun saja yang nampak berwajah ceria Bahkan dia berjingkrak-jingkrak gembira sambil berteriak-teriak Itu, itu Aku melihat binatang-binatang yang di taman indah tadi datang lagi ke rumah kita Ada burung bangau putih, ada macan putih, ada kuda, semuanya bisa terbang Hi, ada orang yang bisa terbang juga Tentu saja yang lain terheran-heran, karena mereka tidak melihat apa-apa Nyonya Pang berusaha menenangkan puterinya itu, tetapi tidak berhasil Sementara itu kertas jimat di tangan Wang Lu Syok tiba-tiba menyala padahal tidak tersentuh api sedikitpun Buru-buru Wang Lu Syok memasukkan kertas terbakar itu ke mangkuk air Kemudian air yang sudah bercampur abu kertas itu dipercik-percikkan kepada senjata-senjata di meja itu Bersamaan dengan itu, akun berkata dengan kecewa Ya ah ah, binatang-binatang cantik itu menghilang semua Wang Lu Syok menaruh mangkuknya, lalu katanya, selesai Kalian sudah jadi orang-orang yang tidak lagi kalah dari bandit-bandit itu Tetapi Beng Hek H.O.U jangan kalian hadapi sendiri, aku yang akan mengurusnya Pang Sebun dan teman-temannya kegirangan Sekian lama mereka tertindas teran padaya, tiba-tiba mendengar kata-kata seperti itu Rasanya hati mereka meledak dalam kegembiraan, sekaligus dendam yang selama ini harus ditahan dan terasa menyesakan dada Adik Pang Sebun, Pang Sehiong yang berotot gempal sebagai tukang besi, melangkah mendekati meja dan memungut senjatanya, yaitu sebuah martil besi Ditimang-timangnya martil itu, sambil bertanya kepada Wang Lu Syok Jadi, senjataku ini sekarang bisa mendobrak ilmu kebal bandit-bandit itu? Wang Lu Syok mengangguk sambil tersenyum Kalau begitu, kata Pang Sehiong, dan di luar dugaan siapapun bahwa tiba-tiba dia menghantamkan martilnya sekuat tenaga ke kepala Duan Le yang masih tidur pulas itu Tak ada yang sempat mencegahnya dengan tindakan, kakaknya hanya berteriak dari seberang meja tetapi teriakan itu tak sedikitpun melambatkan gerakan Pang Sehiong yang sudah disertai tekat bulat itu Martil itu beradu keras dengan tengkorak kepala Duan Le, langsung kembong nomor dua dalam gerombolan itu rubuh terjungkal dari kursinya dengan kepala retak Ia berkelecetan sebentar sambil mendengus-dengus sebelum terdiam selamanya Begitulah Duan Le tidak sempat sadar dari tidurnya, langsung meneruskan ketidur yang jauh lebih nyenyak selamanya Sesaat ruangan itu dicengkam kesunyian, istri Pang Sehiong mendadak pingsan karena seumur hidupnya ia belum pernah melihat manusia dibunuh di depan matanya Di tengah-tengah engah napasnya, Pang Sehiong berkata, sudah sekian lama ku tahan diriku untuk membunuh orang ini, karena aku tidak mau konyol Orang ini pernah meludahi mukaku di jalan ramai, ternyata sekarang dia tidak kebal terhadap martilku yang sudah diisi kekuatan oleh Duan Wang Kau merusak rencana bentak Pang Sehiong dengan gusar Bagaimana kalau malam ini Beng Hekhao menanti-nantikan pembantunya ini, lalu menyusul kes ini? Itu artinya benturan harus dimulai sebelum kita siap Apanya yang belum siap? Kekuatan dari Dewa sudah merasuki tubuh kita, senjata kita sudah dapat menembus kekebalan mereka Apanya yang belum siap? Kita sudah siap Malam ini pun kita sudah siap Kata-kata itu membakar hati banyak orang lainnya Mereka mengambil senjata-senjata mereka di meja, lalu berteriak-teriak berebutan Ya, kita siap sekarang Kita serang mereka secara mendadak, tentu mereka akan kebuahkan karena tidak menduga Betul, betul Maka semangat perlawanan pun tiba-tiba bergelora di tempat itu Hanya Pangsebun yang masih punya sedikit pertimbangan, juga Giam Lok, tetapi mereka takkan dapat mencegah orang-orang yang sekian lama terinjak-injak saja Pangsebun hanya menatap Wong Lu Siok, berharap pengaruh Wong Lu Siok dapat mengendalikan orang-orang itu Ternyata Wong Lu Siok malah berkata, rasa keadilan yang sudah lama diinjak-injak, kini meluap keluar Jadi? Mungkin sekaranglah saatnya Orang-orang itu serempak bersorak, Pangsebun pun tak bisa ingkar lagi Rencananya sudah Tersusun setahap demi setahap, ternyata sekarang dikalahkan oleh spontanitas yang dihidupkan oleh tindakan adiknya kepada Duan Le Tetapi kalau Wong Lu Siok sendiri ikut bersama, rasanya cukup mantap Setelah menggotong Nyonya Pang ke kamar tidur, Pangsebun pun menjinjing tombaknya ikut bersama orang-orang yang sedang bersemangat itu Mayat Duan Le dibawa untuk diseret-seret di jalanan Wong Lu Siok membisiki Giam Lok, ketiga temanmu yang menunggu di rumah Ekiam Lem, suruh bergabung sekalian untuk memperkuat kelompok ini Giam Lok berlari-lari kecil ke rumah Ekiam Lem Rupanya Ekiam Lem serta Lui Kong Sim dan Yao Kang Beng diam-diam ikut menyelundup masuk kota Dan mereka berada di rumah Ekiam Lem Sekalian Ekiam Lem hendak menengok kambing-kambingnya yang selama ini ditinggalkan Begitulah, malam itu kota Sengtin yang biasanya dicengkam ketakutan terhadap gerombolan Beng Hek HOU dan kekuatan GAP jahatnya Malam itu tiba-tiba membara oleh semangat perlawanan Orang-orang bersenjata yang dari rumah pangsebun itu berbaris di jalanan, bersorak-sorak, mengacung-acungkan senjata dan menyeret mayat Duan Le Mereka juga meneriaki rumah-rumah penduduk yang pintunya tertutup Hi, penduduk Sengtin Bangunlah! Kalian sudah diambang kebebasan Hayo, saksikan keruntuhan gerombolan jahat itu Utusan para dewa sudah datang untuk membebaskan kita Beberapa orang tertarik dan menjenguk keluar rumah Mereka berdebar-debar melihat mayat Duan Le diseret-seret Apa akibatnya bagi warga kota lain nanti? Tetapi ada beberapa lelaki dewasa yang mengambil senjata lalu bergabung dengan rombongan itu Di jalan mereka berpapasan dengan empat anggota gerombolan yang sedang berpatroli Anggota-anggota gerombolan itu kaget bercampur gusar melihat mayat Duan Le diseret-seret Salah seorang anggota gerombolan yang bertubuh tinggi besar dan membawa longgepang, Toya Gigi Serigala Bertanya dengan suara menggelegar Hi, sudah gilakah kalian? Kalian ini lupa bahwa kami dilindungi kekuatan-kekuatan gaib yang tak terlawan oleh kalian? Lui Kong Sim yang sudah bergabung dengan rombongan itu Yang menjawab dengan garang Lihat mayat temanmu ini Ini sudah membuktikan bahwa kalian bisa terbunuh Dan kalian memang akan kami tumpas Kata-kata Lui Kong Sim disambut dengan sorak-sorai warga Seng Tin Kemudian Pang Sehiong yang berangasan itu malah berteriak Kawan-kawan, cincang habis orang-orang ini Orang-orang pun menyerbu keempat anggota gerombolan itu dengan berani Kalau biasanya mereka takut-takut, sekarang mereka digerakkan Suatu kekuatan yang tidak mereka kenal dan menjadi berani Keempat anggota gerombolan itu kaget Si tinggi besar mengayunkan Toya gigi serigalanya sambil coba menggertak lagi Hi, kalian bosan hidup? Serbu, itulah sahutan para warga Seng Tin yang bersenjata itu Lui Kong Sim sendiri langsung menyerbu ke arah si tinggi besar dengan longgepangnya Si tinggi besar tiba-tiba menengadahkan wajahnya ke langit lalu melolong panjang seperti serigala Tindak tanduknya sebagai manusia pun sudah ganas Sekarang ada kekuatan lain dalam jiwanya yang membuat ia tambah beringas Tetapi Lui Kong Sim yang pernah mengalami kemasukan dewa dan membunuh anggota gerombolan Kali ini kembali langsung membangkitkan kekuatan tersembunyi itu Dan ia pun langsung bertarung dalam keadaan tidak sadar Ternyata di pihak orang-orang Seng Tin yang bertempur dalam keadaan kerasukan bukan hanya Lui Kong Sim Melainkan juga Ekiam Lam, Ye Aokeng Beng Bahkan disusul kemudian oleh kakak beradik Pang Se Bun dan Pang Se Hiong serta lain-lainnya Selama ini Giam Lok meskipun sudah berkumpul belasan hari dengan Wang Lu Siok Namun masih bersikap lihat-lihat dulu dan dengan sikap kritis yang melihat kera-kera yang dipraktekan oleh rekan-rekannya untuk Memasukkan kekuatan dewa-dewa ke tubuh mereka Karena itulah selagi banyak orang Seng Tin sudah diambil alih oleh dewa-dewa Maka Giam Lok justru tetap saja bertarung dengan kekuatan alamiahnya yang wajar Mengandalkan hasil latihannya selama bertahun-tahun Keempat anggota gerombolan itu juga kesurupan Ada yang melolong seperti serigala Ada yang mendengus seperti babi Ada yang tiba-tiba bergerak gemulai seperti penari perempuan Meskipun orang itu lelaki Perkelahian di tengah jalan itu jadi seperti perkelahian antara orang-orang kesurupan Satu pihak kesurupan siluman di pihak lain kesurupan dewa Tetapi faktor alamiah ada pengaruhnya juga Yaitu faktor jumlah Keempat anggota gerombolan harus menghadapi warga Seng Tin yang tiga puluhan jumlahnya Dalam waktu tidak lama Keempat anggota gerombolan itu sudah berujud daging cincang yang teronggok di tengah jalan Habis dicincang warga Seng Tin Giam Lok yang tetap sadar Melihat semua yang terjadi di depan metu itu dengan pertanyaan-pertanyaan di hati Anggota-anggota gerombolan yang kerasukan dan bertingkah laku seperti binatang itu Apakah tidak merasa malu bahwa sebagai manusia mereka meniru tanpa sadar tingkah binatang? Lalu orang-orang Seng Tin yang kerasukan dewa itu apakah harus mencincang lawan sekeji itu? Kenapa Wong Lu Shok Yang? Katanya membawa ajaran jalan suci itu diam saja melihat pencincangan itu Namun orang-orang Seng Tin itu seolah mabuk Terus menyerbu ke rumah besar di pinggiran kota yang dihuni oleh Beng Hek HOU dan gerombolannya Namun di ujung jalan, langkah orang-orang itu terhenti karena mereka melihat Beng Hek HOU dengan anak buahnya yang tersisa Kira-kira tiga puluh orang menghadang di tengah jalan Jadi kau yang menghalang-halangiku selama ini gerombeng Hek HOU gusar sambil menudingkan kipas hitamnya yang dilempit Kali ini aku hanya ingin hidup tentram di sebuah kota kecil yang tidak ada apa-apanya Tetapi kau tetap saja mengusik aku Wong Lu Shok melangkah tenang ke depan orang-orang Seng Tin sambil membawa pedangnya yang bersarung dan beron ceputih itu Ya, aku harus mengejarmu sampai kemanapun, sampai ajaran suci kami diterima di seluruh bumi Beng Hek HOU meludah dan berkata sinis, cuih, ajaran suci tai kucing Kini kita tentukan siapa yang unggul Wong Lu Shok tertawa, Dian San sudah kita tentukan setahun yang lalu, dan aku yang menang Beng Hek HOU meraung, sekarang ilmuku sudah meningkat, akulah yang akan mencabik-cabik tubuhmu, dan orang-orang yang mengikutimu Lalu Beng Hek HOU mencabut bendera segitiga kecil, berwarna hitam, dari pinggangnya Ketika bendera kecil itu dikibar-kibarkan, tiba-tiba langit malam yang sudah gelap itu bertambah gelap hingga tak ada yang bisa terlihat Lalu angin dingin keras menyambar-nyambar ke arah Wong Lu Shok dan para warga Sengtin Angin yang dingin serasa menyayat kulit, juga kencang sehingga mengangkat debu dan pasir tinggi-tinggi Warga Sengtin panik, apalagi karena deru angin itu juga dicampuri suara seribu satu macam hewan Ada ringkik kuda, aum harimau, jeritan monyet dan macam-macam lagi di dalam deru angin itu Tetapi Wong Lu Shok berdiri tegar dengan jubah putihnya berkibar-kibar Ia mencabut pedangnya, dan pedang itu ternyata bukan pedang logam Melainkan hanya pedang-pedangan kayu yang biasa digunakan orang-orang yang memperaktekan ilmu gaib Pedang kayu itu ditegakkan di depan tubuhnya, sambil menggumamkan mantra Angin perlahan-lahan reda, dan bahkan kemudian lenyap sama sekali, awan hitam juga menyingkir pergi Sambil tersenyum mengejek Beng Hek Hau, Wong Lu Shok berkata, apa aku bilang? Perimbangan kita masih seperti Diansan setahun yang lalu Kejahatan takkan pernah mengungguli kebaikan, jalan setan takkan pernah mengungguli jalan suci Siluman-siluman tak pernah menang dari Dewa Dewi dan Makhluk Makhluk suci, bala tentara neraka selalu kalah dari bala tentara langit Perkataan Wong Lu Shok disambut sorak-sorai warga Seng Tin yang mengikutinya Bahkan ada orang-orang baru yang keluar dari rumah untuk berperang Wajah Beng Hek Hau menampilkan kegusaran luar biasa, tetapi dia pantang menyerah Dengan sebuah aba-aba kepada anak buahnya, tiba-tiba anak buahnya serempak mengeluarkan kertas-kertas kuning yang sudah digunting dalam bentuk bermacam hewan seperti gajah, harimau, kuda, ular, bahkan makhluk-makhluk yang hanya ada di dalam hayalan seperti naga terbang, burung api, manusia bertanduk dan bersayap dan bersenjata petir Sementara anak buahnya mengeluarkan kertas-kertas guntingan itu, Beng Hek Hau ganti bendera Bendera hitamnya diselipkan kembali ke pinggang, lalu diganti bendera aneka warna yang diketahui oleh anak buahnya sebagai Bansyuki, bendera selaksa mahluk Berbareng dilemparkannya kertas-kertas guntingan itu ke udara, Beng Hek Hau mengayun-ayunkan benderanya dengan sikap yang amat bersungguh-sungguh sehingga setengah kesurupan Angin yang baru saja reda pun berjangkit keras kembali dan debu pasir terangkat menjadi tirai yang menutupi pandangan, membuat kedua pihak tak bisa saling terlihat Warga sentin yang bersorak-sorak itu pun bungkam, mereka kembali jadi tegang Sihir Macam apa yang bakal dipertontonkan oleh si gembung bandit? Tiba-tiba mereka merasa bumi di bawah telapak kaki mereka bergetar, seperti ada pasukan berkuda yang berderap Dan ketika mereka menatap ke depan, dengan kaget mereka melihat dari balik tirai debu itu muncul ratusan hewan yang entah dari mana datangnya Ada gajah, macan, kerbau, kuda, serigala, ular besar, bahkan di udara bermunculan naga terbang, burung api serta manusia bersayap dan bertanduk Semuanya menyerbu ke arah Wang Lu Shok dan orang-orang sentin Orang-orang sentin, tak peduli yang nyalinya paling besar seperti Lui Kong Sim, Pang Sehiong dan lain-lainnya, segera membalik tubuh dan kabur lintang pukang Meninggalkan Wang Lu Shok yang tetap berdiri tak bergeming di tempatnya, kembali dengan pedang kayu ditegakan di depan tubuh sambil mulutnya berkomat kamit Ketika mahluk-mahluk itu sudah tinggal beberapa langkah di depan Wang Lu Shok, tiba-tiba si utusan para dewa itu menudingkan pedang kayunya ke depan sambil membentak Kembali ke asalmu Angin merda, mahluk-mahluk itu lenyap, dan yang nampak di udara ialah kertas-kertas guntingan yang melayang-layang berhembus angin dan pelan-pelan turun ke tanah Nah, Beng Hek Hau, apalagi yang kau punya? Tadi kau bilang ilmumu sudah meningkat, pasti Kau bisa menunjukiku yang hebat-hebat dan bukan sulap murahan yang tadi Dalam hatinya Beng Hek Hau sudah gemetar, apalagi anak buahnya yang selama ini menganggap Beng Hek Hau tak terkalahkan Namun si kepala gerombolan itu sendiri belum mau menyerah Kini ia tidak mengeluarkan bendera kecil, melainkan berkomat kamit saja Tidak ada awan hitam, tak ada angin menduru, yang ada hanya suara berbagai binatang yang mulai bermuara gelisah dari rumah-rumah di seluruh kota Kota yang tadinya sunyi, tiba-tiba jadi riuh Ada suara ayam, kucing, hewan-hewan rumah lainnya, juga kambing Orang-orang sentin yang bersama Wang Lu Shok jadi ingat kejadian yang lalu Waktu binatang-binatang tiba-tiba mengamuk aneh dan menyerang orang-orang di dalam rumah Mereka jadi khawatir akan keselamatan orang-orang di rumah Apalagi tak lama kemudian dari dalam rumah terdengar jerit ketakutan dan tangis anak-anak serta perempuan-perempuan Lalu disusul suara gedubrakan dari perabot-perabot rumah yang berantakan bercampur dengan teriakan marah dari orang-orang yang mencoba mengatasi hewan-hewan yang mengamuk itu Orang-orang sentin bersenjata yang mengikuti Wang Lu Shok, biarpun sudah melihat dua kali kehebatan Wang Lu Shok dalam menaklukan sihir Beng Hek Hao Kali ini cemas akan keluarga masing-masing yang ditinggalkan di rumah Beberapa orang keluar dari barisan dan menuju rumah masing-masing Dasarnya mereka memang bukan pasukan tentara yang berdisiplin, makanya semaunya saja Ingin bergabung ya bergabung begitu keluar dari kelompok ya keluar begitu saja Louis Kong Sim meneriaki orang-orang yang kabur itu Hi, jangan lari Pengecut, jangan lari Lihat Tuan Wang pasti bisa mengatasinya dengan ilmu dewanya Dasar tak punya keberanian Tetapi ketika dari salah satu rumah terdengar suara jeritan seorang gadis Dan Louis Kong Sim mengenali suara itu sebagai suara adik perempuannya Louis Kong Sim pun tidak berani gembar-gembor lagi Ia memang masih bertahan di jitu Malu kalau sehabis mendamprat yang lari lalu ia sendiri lari Namun sebenarnya ia sudah sangat ingin lari ke rumahnya yang tidak jauh dari situ Itu suara adik perempuanku Katanya bimbang kepada Pangsebun dan Giam Lok yang tetap di dekatnya Mungkin dia membutuhkan pertolonganku Kebetulan Pangsebun dan Giam Oke adalah orang-orang yang selama ini Kenyang dicembooh dan disindir oleh saudara seperguruan mereka yang satu ini Giam Lok sering disindir kurang tegas dan kurang berani Karena selalu mengusulkan agar dalam segala tindakan memikirkan akibatnya bagi warga kota Pangsebun bahkan dicap sebagai pengkhianat oleh Louis Kong Sim Karena dalam upayanya melindungi keselamatan warga kota Pangsebun terpaksa berbaikan dengan Beng Hek HOU Kini melihat Louis Kong Sim gelisah akan keluarganya Giam Lok berkata agak sinis Makanya kau perlu belajar memahami orang lain Kalau orang itu melakukan sesuatu yang kurang cocok dengan selera kita Ada saatnya kita juga harus berindak seperti orang-orang yang kita kecam itu Pangsebun yang usianya lebih tua itu menengai dengan bijak Selamatkan adikmu, saudara Louis, takkan ada yang menyebutmu pengecuk atau tak punya keberanian Kalau kau tinggalkan tempat ini Dengan wajah agak merah, terbirit-birit Louis Kong Sim menuju ke rumahnya Di mana suara jeritan adik perempuannya terdengar Sementara itu, Wong Lushok mulai merapal mantra-nya Beng Hek HOU tidak ingin mantra yang Lushok menggagalkan sihirnya Ia berseru kepada anak buahnya Serang bangsat Si Wong itu Waktu itu anak buah Beng Hek HOU memang berjumlah masih 30-an orang Setelah beberapa orang terbunuh Di pihak Lushok tadi juga ada 30-an orang Jadi seimbang dalam jumlah Tetapi setelah orang-orang Seng Tin yang bersenjata itu Sebagian besar lari ke rumah masing-masing Karena mendengar teriakan dari rumah-rumah itu Maka yang tinggal di dekat Wong Lushok tinggal 5 orang Ek Yamb Lem, Giam Lok, Ye Aok Heng Beng, Pang Se Bun dan adiknya, Pang Se Hyong Semuanya bersenjata tombak, hanya Pang Se Hyong yang bersenjata Martil karena ia bukan murid mendiang Ciu Koan Dan 5 orang ini sekarang harus melindungi Wong Lushok dari serbuan 30 orang anak buah Beng Hek HOU Secara normal kelima pemberani dari Seng Tin itu tentu takkan dapat mengimbangi lawan mereka yang jauh lebih banyak Maka Ye Aok Heng Beng langsung mengangkat tombaknya ke langit Sambil menengadah, berseru memohon kekuatan dari alam Dewa Dewi untuk tubuhnya dan untuk senjatanya Tubuhnya terlihat menggeletar sebentar Sementara beberapa orang di sekitarnya serasa mencium bau harum yang memabukan Lalu melejitlah Ye Aok Heng Beng ke depan dengan matel, terpejam, tak sadarkan diri dia bertempur dalam kekuatan yang jauh di atas kekuatan normalnya Bahkan ketika senjata beberapa anggota gerombolan mengenai kulitnya, Ye Aok Heng Beng tidak terluka sedikitpun Menyusul Ek Yamb Lam, Pang Se Bun dan Pang Se Hyong juga bertempur dengan kera yang serupa Hanya Giam Lok sendiri yang bertarung dengan kemampuan alamiahnya Karena berseteguh tidak ingin jiwanya diambil alih kekuatan-kekuatan dari luar, meski dewas sekalipun Itu sebabnya berbeda dengan Ek Yamb Lan dan sebagainya yang bertempur dasyat yang dilukiskan dalam dongeng-dongeng purba Maka Giam Lok bertempur dengan normal saja Bahkan ketika lawan Giam Lok yang bersenjata golok tebal itu mulai tidak normal Mulai mencicip-cicip seperti tikus dan geraknya berlarian ke sana ke Mari juga secepat tikus, Giam Lok mulai terdesak dan terjeblos dalam kesulitan karena dia tetap bertahan dengan kemampuan alamiahnya Giam Lok pernah juga diberitahu oleh Wang Lu Siok bagaimana menyerukan seruan suci untuk memasukkan makhluk-makhluk gaib suci ke tubuhnya Supaya bertambah kekuatannya, tetapi saat-saat kritis itu pun Giam Lok seolah-olah terjahit mulutnya dan tetap tidak mau menyuarakan undangan kepada Sementara itu, di rumah-rumah penduduk kedengarannya mulai agak tenang Hewan-hewan rumah yang mengambuk semakin berkurang suaranya, bahkan akhirnya reda sama sekali Lalu orang-orang sentin berbondong-bondong keluar rumah Yang berani berkelahi keluar dengan membawa senjata-senjata Yang tidak berniat berkelahi keluar sekedar untuk menonton bagaimana utusan dewa yang akan menyelamatkan kota mereka itu Merasa bahwa kebebasan sudah diambang pintu, entah siapa yang mulai Orang-orang sentin bersorak-sorak memuji muja ibunda tak berasal usul Sejenis dewi baru yang jadi populer mendadak Puja-puji kepada Ratu Langit itu agaknya mempengaruhi ketahanan anggota-anggota gerombolan Makhluk-makhluk gaib yang menguasai jiwa mereka agaknya digelisahkan oleh sorak-sorai itu Dan anggota-anggota gerombolan itu bertambah lemah Sorak warga sentin membahana ketika mereka melihat Yeo Kang Beng Membantai tiga anggota gerombolan secara cepat berturut-turut Disusul Pang Sehiong dan lain-lainnya Hanya Giam yang masih terdesak oleh anggota gerombolan Padahal anggota gerombolan dihadapinya hanya satu orang Tetapi Giam Lok pun merasa makin ringan Pengaruh gaib yang memperkuat perlawanan musuh itu kelihatannya semakin melemah Lawannya semakin jarang mencicip seperti tikus Tetapi sering-sering membentak seperti manusia umumnya yang sedang main silat Agaknya lawan Giam Lok itu semakin normal kembali Dengan gigih dan tekun, Giam Lok memperbaiki posisinya Lawan yang tidak lagi kesurupan itu tidak lagi terasa sebagai lawan yang terlalu berat lagi bagi Giam Lok Bahkan beberapa jurus kemudian, ujung tombak Giam Lok berhasil melukai paha anggota gerombolan itu Si anggota gerombolan mengaduh, nyalinya susut, sadar bahwa pelindung gaibnya sudah kabur meninggalkannya sehingga kulitnya tidak keba lagi Dalam keadaan sadar, tanpa kesurupan, ia juga melihat teman-temannya yang banyak itu dibantai satu persatu Betul oleh orang-orang Sengtin yang kesurupan mahluk suci yang jumlahnya jauh lebih sedikit namun benar-benar menguasai keadaan Selain itu, sorak-sorai warga Sengtin yang bertindak sebagai supporter bagi jago-jagonya Semakin menekan mental para anggota gerombolan yang biasanya sewenang-wenang itu Perlawanan seperti ini benar-benar belum pernah terbayangkan oleh anggota gerombolan Beberapa anggota gerombolan yang berkesempatan lolos dari Arna pun segera kabur tanpa mempedulikan teman-temannya Beberapa orang warga kota yang cukup berani, segera membentuk kelompok-kelompok kecil bersenjata untuk mengejar anggota-anggota gerombolan yang kabur itu Anggota-anggota gerombolan yang beruntung bisa langsung lari keluar kota, entah sempat mengambil kuda lebih dulu Entah hanya mengandalkan sepasang kakinya saja, tetapi yang kurang beruntung akan terjebak di lorong-lorong kota, di uber-uber, dicegat di sana dan sini Dan kalau tertangkap habislah riwayat mereka menjadi sasaran kemarahan warga Sengtin Yang bertahan di Arna semakin sedikit dan semakin lemah semangatnya Makin orang-orang Sengtin mencebur ke Arna dengan senjata-senjata mereka sambil meneriakan seruan suci Keadaan benar-benar terbalik sekarang, orang-orang Sengtin jauh lebih banyak dari gerombolan Juga orang-orang Sengtin semuanya kebal dan sebaliknya anggota-anggota gerombolan kehilangan kekebalannya Seorang warga kota yang bertubuh kurus dan usianya sudah 70 tahun, sehari-harinya berjualan makanan Tercengang sendiri ketika mendapati bahwa bacokan golok dari seorang anggota gerombolan ternyata tidak melukai kulitnya sedikitpun Ia tercengang sedetik dua detik, lalu mendadak berjingkrak-jingkrak kegirangan Hi, aku kebal, aku kebal Lalu seperti orang gila ia menerbangkan tubuh kurus dan rentanya untuk dibacoki oleh anggota gerombolan Si anggota gerombolan dengan sengit dan putus asa membacoki tubuh itu, namun sedikitpun tidak ada hasilnya Si kakek tetap saja tertawa-tawa dan berjingkrak-jingkrak sambil berteriak-teriak mengumumkan kekebalannya Kakek itu tak bersenjata, sebab ia memang tidak bermaksud ikut bertempur, hanya ingin menonton Tadi ia tiba-tiba saja diserang dan tiba-tiba saja tahu kalau dirinya sudah kebal senjata Karena tak bersenjata, tiba-tiba saja dia melejit dengan ganas dan tahu-tahu tubuhnya yang kurus kecil dan keriput itu sudah nongkrong di kedua pundasi Anggota gerombolan itu, entah mendapat gagasan dari mana, juga entah dari mana kekuatannya untuk melaksanakan gagasannya Tiba-tiba saja kedua tangannya memutar kepala si anggota gerombolan sehingga terputar setengah lingkaran Kepala yang tadinya menghadap ke depan, kini menghadap ke belakang dan terkulai seperti leher ayam yang dipelintir Tentu saja anggota gerombolan itu tak dapat hidup lebih lama lagi, dan si tua penjual makanan itu pun melompat-lompat di atas mayat anggota gerombolan itu sambil memekik-mekik tanpa ingat diri Giam Lok memandang segala yang terjadi di depannya itu dengan termangu-mangu Ia kenal orang tua itu, bahkan menyukai kue-kue buatan si orang tua Namun melihat sosok tubuh yang berlompatan di atas mayat korbannya itu, rasanya Giam Lok melihat sebuah pribadi yang lain Ini bukan kakek Un yang ku kenal sejak kecil, kata Giam Lok Dalar Hati Ini bukan kakek Un yang ramah, tidak tega kepada makhluk-makhluk hidup yang sekecil semut sekalipun Suasana di Medan Laga itu adalah suasana kemenangan warga Sengtin Suara kemenangan warga kota bercampur aduk dengan pekek kematian dan putus asa dari anggota gerombolan yang tak beruntung dan dicincang warga kota Giam Lok justru melangkah gontai meninggalkan pesta kemenangan itu, pombaknya dijanjing setengah diseret Ketika melewati sebuah lorong gelap, tiba-tiba sesosok tubuh melompat menyerangnya dengan pisau belati Tetapi Giam Lok dengan tangkas berhasil merapatkan diri ke tembok dan luput dari seragapan itu Si penyergap itu nampaknya sangat putus asa bahwa sergapan pertamanya luput, tiba-tiba dia hendak menusukan pisau belati itu ke dadanya sendiri Giam Lok begitu saja menuruti dorongan hatinya untuk menyapukan tombaknya, bukan untuk membunuh tetapi untuk memukul tangan yang memegang belati itu sehingga belatinya jatuh dan orang itu tidak jadi mati Namun dengan suara parau bernada putus asa orang itu malah gusar, kenapa kau cegah aku? Kau tidak ingin melihat aku mati dengan tubuh utuh, melainkan ingin mencincang daging dan tulangku seperti terhadap teman-temanku? Kalian, warga kota yang mengaku masyarakat beradab, ternyata lebih biadab dari kami Jadi kau, salah satu anggota gerombolan itu ya? Kumohon kebaikan hatimu, biar aku mati Dengan tubuh utuh Giam Lok menarik napas Setelah menengok ke segala jurusan dan ia tidak melihat adanya orang ketiga, dia pun berkata Bahkan kau boleh pergi dengan tubuh utuh Tapi hati-hatilah, jangan bertemu dengan warga kota lainnya Anggota gerombolan itu melongo Nasib seberuntung ini benar-benar di luar dugaannya Ia mencubit lengannya sendiri untuk meyakinkan Bahwa ia tidak mimpi, dan agaknya ini memang bukan mimpi Cepat pergi usir Giam Lok sambil mengacungkan tombaknya Jangan berbuat jahat lagi supaya suatu kali nanti kau jangan kehilangan kesempatan sama sekali Orang itu lari terbirik-birit Mengucapkan terima kasih sepatah pun tidak Tetapi Giam Lok merasa senang telah melakukan itu Giam Lok kembali ke rumahnya, dan disambut oleh seisi rumahnya dengan lega dan penuh sukacita Sama sukacitanya dengan warga sentin yang merasakan kebebasan dari gerombolan Si kecil panglikun alias akun terbangun dari tidurnya ketika merasa ada seseorang berdiri di dekat tempat tidurnya Mula-mula di akhirah ibunya, namun waktu ia buka matanya maka dilihatnya seorang anak perempuan sebaya dengan dia Berwajah bulat, berpipi montok kemerah-merahan, rambutnya dikuncir dua, baju dan celana panjangnya juga merah Anak perempuan ini tersenyum manis kepada akun Akun heran, ia punya banyak teman-teman sebaya, tetapi anak ini belum pernah dilihatnya, bahkan juga di seluruh sengtin Dan bagaimana anak ini tiba-tiba bisa berada dalam kamarnya? Siapa kau tanya akun sambil bangkit duduk di atas ranjangnya dan menyepak selimutnya? Anak perempuan manis berbaju merah itu menjawab Mulai sekarang, aku temanmu dan pelindungmu, aku akan menolongmu menghadapi banyak kesulitan Ya, tetapi kau punya nama bukan panggil saja AHWE Belum pernah kulihat kau di sengtin, di mana rumahmu Rumahku jauh sekali, tetapi aku disuruh kemari untuk menolongmu Karena mulai sekarang kau akan butuh banyak pertolonganku Kau tidak lebih besar dari aku AHWE, menolongku AHWE tersenyum lalu berkata, aku bisa macam-macam, buktikan saja nanti Tetapi kau harus menurut kata-kataku Ketika itulah nyonya pang, tiba-tiba membuka pintu kamar lalu duduk di tepi pembaringan untuk mencium jedat putrinya ini Bagaimana tidurmu semalam, anak manis? Akun memeluk ibunya, aku mimpi indah sekali, ibu Aku bermain-main di Taman Dewa Dewi dan berteman dengan makhluk-makhluk kahyangan Eh, mana si AHWE tadi? AHWE Siapa AHWE nyonya pang heran dan ikut memandang berkeliling ruangan itu, tetapi tidak melihat siapa-siapa kecuali anaknya sendiri Akun, kau cari siapa nyonya pang mengulangi pertanyaannya kepada putrinya yang masih celingukan ke sana kemari Temanku Namanya AHWE, tadi dia berdiri di situ, ibu tidak melihatnya Ibu tidak melihat siapa-siapa, nak Kau bermimpi barangkali Tidak, ibu Ketika aku bangun, ia sudah di pinggir ranjang Barangkali ia bersembunyi karena takut kepada ibu, lalu akun merosot turun dari ranjang untuk menjenguk ke dalam kolong Tetapi di kolong pun tidak ada siapa-siapa Aneh, kemana dia bersembunyi ya, bu? Entah kenapa nyonya pang merasa bulu kuduknya berdiri Tetapi saat itu adalah pagi hari yang terang-benerang Nyonya pang cepat melangkah ke jendela untuk membukanya, agar cahaya mentari pagi membajir berlimpah ke dalam ruangan itu Sambil katanya Akun, katakan kepada semua temanmu agar tidak usah takut kepada ibu Memangnya ibu suka menggigit teman-temanmu Mungkin karena AHWE teman baru, belum kenal ibu Sekarang mandilah Bibitiamah sudah menyediakan air hangatnya Lalu kita ke pasar Di luar kok ramai sekali, bu Ada suara petasan segala Memangnya sekarang ini tahun baru Seluruh kota sedang bersuka cita karena enyahnya gerombolan jahat yang sekian lama bertindak sewenang-wenang terhadap kita Suasana suka cita ini sudah berlangsung semalam Tidak tidur? Orang yang sedang bergembira lupa tidur Ayah mana? Semalam ayah dan pamanmu ikut berjuang membebaskan kota ini Sampai pagi ini belum pulang Lusyok sudah memberitahu bahwa akun sudah terpilih oleh para dewa untuk memberi petunjuk-petunjuk di bumi Mimpi apa lagi kau semalam? Aku melihat siluman-siluman lari terbirit-birit meninggalkan kota ini Mahluk-mahluk suci turun dari langit dan memenuhi kota ini Tinggal di kota ini untuk melindungi dan menolongi kita Mandilah, supaya kita dapat segera mencari ayahmu Akun mandi dan tidak lama kemudian ia sudah digandeng tangan ibunya, berada di jalanan Ternyata suasana kota Sengtin memang luar biasa meriahnya Bahkan tahun baru atau hari Hari raya tradisional pun kalah meriah Orang-orang yang bertemu di jalan saling mengucapkan selamat Ada yang memasang meja sembahyang sehingga seluruh lorong-lorong dipenuhi bau dupa yang wangi Ada yang menari-nari di jalanan Ada yang membawa alat musik ke jalanan dan membunyikannya sesuai luapan hatinya Sehingga suasana benar-benar meriah Mau tak mau Nyonya Pang dan Akun terpengaruh juga Biarpun Nyonya Pang masih memikirkan nasib suaminya dan adik iparnya Tetapi kelegaannya bertambah ketika ia bertemu seorang warga kota yang memberinya kabar biarpun kabur Suaminya kabarnya baik-baik saja Dalam perjuangan mengusir gerombolan bandit semalam Kabarnya tidak ada warga kota seorang pun yang mati atau terluka Secara ajaib, semua warga kota jadi kebal semua Tentu suaminya juga Tetapi di mana suamiku sekarang? Mungkin masih bersama yang mulia Wong Lu Siok Utusan Dewa yang saktinya bukan alang kepalang itu Ku dengar-dengar pula, suami Nyonya akan menjadi salah seorang dari lima orang pembantu yang mulia Wong untuk menegakkan ajaran suci di kota ini Ku ucapkan selamat, Nyonya Keluargamu akan menjadi salah satu dari lima keluarga pilihan para dewa di kota ini Siapa lima orang yang hendak dipilih itu? Apa alasan pemilihan itu? Tanya Nyonya Pang Mereka mengobrol sambil berdiri di pinggir jalan, sambil sekali-sekali bertukar salam dengan orang-orang yang lewat Orang yang diajak ngobrol Nyonya Pang itu adalah seorang perempuan setengah baya bertubuh gemuk Terkenal sebagai tukang jahit tulung di Sengtin Dasarnya ia memang orang yang doyan ngomong, maka biarpun di pinggir jalannya diladeni Tuturnya dengan bersemangat, semalam terjadi perang ilmu gaib antara yang mulia Wong dengan si kepala bandit Beng Hek HOU Orang-orang Sengtin yang mengikuti yang mulia ternyata tidak semuanya pemberani Hanya ada lima orang yang tetap teguh bersama-sama yang mulia, yaitu Ekyam Lem, Ye Aok Heng Beng, Giam Lok, Pang Sebun Suamimu dan Pang Sehiong Adik Iparmu Mereka lah yang benar-benar mempertaruhkan nyawa bagi kebebasan kota kita, di samping yang mulia Wong sendiri Tiba-tiba seseorang yang lewat di jalan itu menyeletuk Sungguh tidak adil Ketika Nyonya Pang dan lawan bicaranya menoleh, mereka melihat Lui Kong Sim Berbeda dengan orang-orang kota yang umumnya berwajah cerah gembira Pagi itu Lui Kong Sim justru nampak kusut pakaiannya, murung wajahnya, dan mulutnya berbau arak ketika berkata-kata Bahkan di tangannya masih ada buli-buli arak Dengan lidah kaku karena arak sambil menuding-nudingkan telunjuk, Lui Kong Sim mengoceh Aku adalah orang yang paling banyak berkorban, paling mempertaruhkan nyawa sehingga sentin bebas Tetapi aku malah dilupakan Aku berkorban banyak Calon istriku, Akyam, diperkosa gerombolan Aku juga pernah membunuh anggota gerombolan dengan pertaruhan nyawa Tapi heran, sekarang yang diangkat-angkat malahan orang lain yang perjuangan dan pengorbanannya tak sebesar aku Coba pikir, Giam Lok itu bisa apa? Setiap kali diajak bertindak, dia selalu ragu Alasannya harus mempertimbangkan pembalasan gerombolan terhadap warga kota yang tak bersalah Pejuang macam apa itu? Tidak tahu bahwa setiap perjuangan selalu butuh pengorbanan Dan apa yang diperbuat Pangsebun selama ini? Hidup tenang demi diri sendiri, bahkan berkompromi dengan gerombolan Tetapi sekarang dia menjadi salah seorang dari lima orang yang akan menegakkan ajaran suci Cuh! Benar-benar tidak adil Benar-benar aku penasaran Lalu Louis Kong Sim pun melangkah sempoyongan meninggalkan mereka sambil menenggak arak dari buli-bulinya Si nyonya tukang jahit menghibur nyonya Pang Tidak usah dihiraukan omongan si pemabuk itu Bagaimanapun warga kota tetap mengakui jasa suamimu, nyonya Pang Warga kota tahu bahwa suamimu sering berunding dengan Beng Hek HOU bukan untuk kepentingannya sendiri Tetapi demi keselamatan warga Semua tahu itu Justru si Louis Kong Sim itulah yang bikin susah warga kota dengan pembunuh-pembunuhnya terhadap anggota gerombolan Terima kasih, nyonya AI Sudah, ya? Aku mau berbelanja dulu Eh, nanti sore mau ikut tidak? Ikut apa nyonya Pang balik bertanya dengan rasa ingin tahu Nanti sore seluruh warga kota akan mendengarkan ajaran suci yang mulia wang Semua boleh datang, asal memakai baju putih Aku mau datang, kok? Katanya ajaran itu membawa keberuntungan dan keselamatan Buktinya kota kita dibebaskan Nyonya Pang masih ragu-ragu Tetapi nyonya AI terus mendesak Ingat, suamimu adalah salah satu dari lima orang kepercayaan yang mulia wang Tidak pantas kalau Kak sebagai istrinya malah tidak kelihatan batang hidungnya Nyonya harus datang, bahkan harus duduk di tempat yang mudah kelihatan oleh semua orang Agaknya nyonya Pang sudah disudukkan oleh sesuatu keharusan Maka meski dengan rasa enggan, dia mengangguk juga Setelah berpisah dengan nyonya AI, nyonya Pang meneruskan langkahnya menuju pasar Ketika mereka lewat di sebuah warung barang-barang porselin Tiba-tiba akun yang digandeng ibunya itu berhenti melangkah dan menunjuk ke dalam warung sambil berkata Lo, itu AHWE Nyonya Pang ikut berhenti melangkah dan ikut memandang ke arah yang ditunjuk putrinya Pagi tadi, ketika putrinya bangun tidur dan menyebut-nyebut AHWE Nyonya Pang sudah heran karena Tidak melihat siapa-siapa Kini ia mengikuti arah pandangan putrinya dan berharap melihat seperti apa teman baru putrinya yang bernama AHWE itu Tak terduga yang dilihatnya hanyalah sebuah boneka porselin setinggi sejengkal Berwujud seorang anak perempuan kecil berwajah manis, berkuncir dua, berbaju merah dan bercelana merah dan sepatunya juga merah Pipinya yang putih montok sengaja diberi warna kemerah-merahan yang tipis, membuat tambah leloknya boneka porselin itu Matanya sengaja dibuat dari batu akik yang hitam mengkilap sehingga seolah-olah hidup Ketika Nyonya Pang menatap patung kecil yang ditaruh di rak itu, patung itu serasa hidup dan balas menatapnya, sampai jantung Nyonya Pang bergelebar Warung itu memang kepunyaan Ban Keliong, seorang pengrajin sekaligus penjual barang-barang keramik Barang-barang bikinannya memang berkualitas sunggul Ada pot bunga, jambangan, mangkuk, bahkan patung-patung Dewa Dewi yang biasa dipuja dalam keluarga-keluarga Tetapi patung AHWE itu agaknya dibuat demikian istimewa Ban Keliong baru saja membuka warungnya, ketika melihat Nyonya Pang dan anaknya di depan warung sambil menatap terpesona ke patung AHWE ini, Ban Keliong tercengang heran sambil bergumam Ini sungguh ajaib? Nyonya Pang menoleh dan bertanya Cuan Ban, apa yang ajaib? Dengan minik muka yang bersungguh-sungguh, Ban Keliong bercerita Beberapa hari yang lalu, aku bermimpi ketemu seorang anak perempuan berbaju merah Ku tanya rumahnya, katanya rumahnya jauh sekali, tetapi ia akan tinggal disengtin di rumah keluarga Pang Aku belum bercerita siapa-siapa saat itu, sebab ku anggap hanya mekempi Tetapi mimpi itu berulang dua kali di malam-malam berikutnya, dan ketika ku kerjakan keramik, terdorong hatiku untuk mewujudkan anak dalam mimpi itu menjadi boneka porselin ini Ku buat dengan sepenuh perasaanku, dan aku bertekad hanya untuk keluarga Pang, sesuai pesan anak itu Cucu perempuan Juagan Hoan juga mengingininya, tetapi tidak ku berikan, meskipun kakeknya yang amat menyayangi cucunya itu menawariku tiga potong perak Ban Keliong bicara sampai di situ, Nyonya Pang tetap bersikap biasa-biasa saja Ia anggap semua omongan Ban Keliong hanyalah alasan untuk memasang harga yang tinggi bagi boneka porselin yang memang amat indah itu Prasangkanyonya Pang Sirna ketika Ban Keliong dengan penuh sukacita mengambil boneka AHW itu dari rak dan ditaruhnya ke pelukan akun yang tentu saja menyambutnya dengan gembira Kata Ban Keliong, anak manis, si baju merah ini dalam mimpi mengaku sebagai temanmu dan hendak tinggal di rumahmu, maka biarlah dia bersamamu Berapa harganya, cuwon ban tanya Nyonya Pang sambil mengeluarkan kantong uangnya Tetapi jangan mahal-mahal lo, keluarga kami tidak sekaya Juagan Hoan Ban Keliong menjawab di luar dugaan Tidak sesen pun Nyonya harus membayar Ini gratis Benar-benar gratis, supaya hatiku tenang, aku yakin dengan berbuat ini ku dapat berkah Yang paling girang adalah si cilik akun, boneka porselin itu dipeluhnya erat-erat seakan hendak disatukan dengan dirinya sendiri Dia pun mengucap terima kasih kepada Ban Keliong Sudah diberi gratis, Nyonya Pang Sungkan kalau harus pergi begitu saja, maka beberapa saat dia menemani ngobrol Ban Keliong di depan warung barang-barang porselinnya Yang dibicarakan adalah peristiwa semalam, peristiwa dewa-dewa turun dari langit untuk menolong penduduk sengtin Sementara ibunya ngobrol dengan Ban Keliong, akun pun ngobrol dengan boneka porselinnya yang benar-benar ia namai AHWE Seperti nama anak perempuan yang dilihatnya di pinggir ranjangnya pagi tadi Kadang-kadang akun menempelkan mulut boneka porselin itu ke kupingnya, seolah-olah boneka itu bisa bicara dan ia dapat mendengarkannya Ulah akun berbicara dengan boneka tentu saja terlihat wajar karena dilakukan oleh kanak-kanak Kanak-kanak asik bermain sambil bicara sendiri adalah tidak aneh Ketika itulah Giamwok tiba-tiba datang membawa sepikul tanah liat Sebelum datang, ketika sengtin masih normal dulu, Giamwok memang pekerja serabutan untuk mencari penghasilan Antara lain memasok tanah liat untuk bahan porselin buatan Ban Keliong Ban Keliong sendiri sudah terlalu tua untuk pergi pulang dengan pikulan ke penggalian tanah liat yang agak jauh di luar kota Kini setelah sengtin ditinggalkan gerombolan, Giamwok agaknya melakukan lagi apa yang pernah dikerjakannya Salah satunya adalah memasok tanah liat mutu terbaik untuk Ban Keliong Munculnya, Giamwok mengherankan Ban Keliong Loh, aloh, kenapa kau kemari? Giamwok pun heran ditanya begitu Loh, Paman Ban ini bagaimana? Bukankah sudah bertahun-tahun ku lakukan ini untuk Paman, kecuali ketika aku harus sembunyi keluar kota karena jadi buronan gerombolan Sekarang ku antar lagi, kenapa Paman Ban Helen? Atau Paman sudah punya pemasok tanah liat lain? Bukan begitu maksudku Tak ada tanah liat sebaik yang kau kirim selama ini, sahut Ban Keliong Tetapi maksudku, kenapa kau malah cari tanah liat dan dibawa kemari? Harusnya ayah bersama-sama Tuan Wong untuk mempersiapkan dirimu menjadi salah seorang pembantu utama Tuan Wong Dan itu kedudukan yang sangat istimewa Bayangkan, sekian puluh ribu penduduk Sengtin, hanya lima orang yang terpilih, dan namamu disebut-sebut Tetapi Giam Lok menjawab senaknya Aku ikut membebaskan Sengtin bukan karena ingin menonjol Aku cuma ingin warga kota bebas dari ketakutan dan bisa bekerja seperti biasa Kakek Un berjualan baktaul lagi, Bibi John jualan kue-kue lagi, Paman Ban membuat jambangan-jambangan indah lagi Tanda petik Meski Giam Lok tidak menyinggung suaminya sedikitpun, namun Nyonya Pang merasa perlu menjelaskan Suamiku juga tidak ingin menonjolkan diri Meski ia sering bertemu dan berbicara dengan Beng Hek Hau, itu semata metu demi menghindarkan warga kota yang tidak bersalah dari kematian Buru-buru Giam Lok membungkuk hormat kepada Nyonya Pang dan berkata, harap Nyonya tidak salah paham terhadap kata-kataku tadi Aku pun tidak mengecam orang-orang yang dipilih Tuan Wong untuk membantunya memimpin warga kota ini ke jalan suci Aku tahu mereka semua melakukan ini demi warga kota, bukan demi sendiri Aku juga tahu niat baik Kakak Pang sebut, bahkan ketika Kakak Pang hendak menangkap kami berempat dulu Aku mewakili suamiku memohon maaf kepada Saudara Giam Nyonya jangan minta maaf, sebab Kakak Pang tidak bersalah Dalam pertemuan di rumah Kakak Pang kemarin malam, aku dan Kakak Pang sudah bicara, sudah saling memahami keadaan masing-masing yang sulit waktu itu dan sekarang tidak ada ganjalan apa-apa lagi antara kami berdua Tiba-tiba si kecil akun nyeletuk bicara, Paman Lok, kata AHWE temanku, Paman harus bersedia membantu Tuan Wong menegakkan jalan suci di kota ini Giam Lok tertawa sambil mengusap kepala akun, katanya, tentu saja, anak manis, setiap warga kota ini harus bahu-membahu menegakkan kebaikan di tempat tinggal ini Ada Tuan Wong atau tidak ada Tuan Wong, kita akan membuat kota ini makin nyaman dan aman ditinggali, benar tidak? Tidak adalah di luar dugaan siapapun, termasuk Nyonya Pang sebagai ibu akun, bahwa si kecil manis ini tiba-tiba menjawab begitu galak sambil melangkah mundur dan menepis lengan Giam Lok yang memegangi kepalanya Sekarang ini di Seng Tin hanya Tuan Wong seorang yang berhak mengajarkan jalan suci Kalau tidak ada Tuan Wong, mana bisa seluruh kita bebas? Seluruh Seng Tin harus mengikuti ajaran yang dibawanya, atau kena kutuk para dewa Giam Lok tercengang, kemarin malam ia memang hadir di rumah Pangsebun dan melihat sendiri ketika si kecil ini ikut bersemedi dengan Husiuk Lalu Wong Lu Shok mengucapkan selamat kepada suami istri Pang karena anak mereka dipilih dewa Tetapi Giam Lok masih menganggap omongan akun sebagai omongan bocah belaka Maka ia tidak menggubrisnya lagi, apalagi Giam Lok enggang sampai bertengkar dengan Nyonya Pang yang dihormatinya Maka sambil tertawa dan mengangkat pikulan tanah liatnya Iagi Ia bertanya kepada Ban Keliong, Paman Ban, tanah liatnya ditaruh di tempat biasanya Sebelum Ban Keliong menjawab, malah akun yang mengangkat tinggi-tinggi boneka porselinnya sambil berteriak marah Paman Lok akan celaka karena tidak menurut dewa-dewa Paman Lok akan celaka Giam Lok tertegun, dan Nyonya Panglah yang menegur puterinya dengan gusar Akun, jangan kurang ajar kepada Paman Lok Kurotan kau nanti di rumah Temanku AHWE yang bilang Temanku AHWE yang bilang Nyonya Pangusar dan sudah hendak memukul anaknya di tempat itu juga Tetapi Giam Lok cepat mencegah Nyonya, hanya perkataan anak-anak, aku tidak menaruhnya di hati Tetapi kelakuan anakku memalukan, tetap saja dia harus dididik lebih keras Akun, ayo pulang Akun berlari pulang sambil mewek-mewek hendak menangis Sedangkan Giam Lok setelah mendapat sedikit tuang dari Ban Keliong, lalu pergi ke tempat lain Ia memang bekerja serabutan, asalkan dapat tuang secara halal Rencananya ia akan mencari kayu bakar untuk ditawarkan kepada Aokshim si juragan rumah makan Namun sambil melangkah tiba-tiba Giam Lok merasa tubuhnya berkeringat dingin dan kepalanya berat Ia heran karena sebelumnya sehat-sehat saja, dalam pikirannya Sempat terbetik, apakah ini gara-gara ucapan si kecil akun tadi? Ucapan dari seorang anak yang sudah dipilih dewa Tiba di rumahnya, Giam Lok langsung tidur berkerudung selimut tebal, sampai keluarganya merasa heran Dalam perjalanannya, Li Uyok, Siao Hiang Bwe dan Cu Tong Liang sudah memasuki kawasan Padang Ilalang yang bukan kepalang luasnya sampai ke kaki langit Hutan-hutan jarang yang pohonnya kecil-kecil terlihat sejumput di sana sejumput di sini Mudah-mudahan sebelum matahari terbenam, kita temui tempat kediaman manusia yang bisa kita tumpangi, kata Cu Tong Liang Kalau tidak, kita harus bermalam di udara terbuka Itu pengalaman menarik, aku belum pernah mengalaminya Sahut Siao Hiang Bwe alias Akwi dengan gembira, tidur di bawah langit yang amat luas, sambil memandang bintang-bintang Dan dirunduk serigala-serigala kelaparan Tanda petik Sambung Cu Tong Liang Sebab di tempat-tempat seperti ini biasanya banyak serigalanya Tanda petik Kakak Liang bicaranya kok selalu mengecilkan hati Lo, aku bicara kenyataannya saja, tanpa bermaksud mengecilkan hatimu Kakak Iok mengajar, ada kenyataan yang didukung perasaan batin, ada kenyataan yang didukung panca indera Kakak Liang selalu bicara berdasar panca indera Biarpun namanya disebut-sebut, Liu Yok diam saja Ia biarkan saja kedua muridnya itu saling mengasah Ia melihat Siao Hiang Bwe lebih cepat menyerap apa yang diajarkannya, dibanding Cu Tong Liang Namun Liu Yok pun tidak mau memacu-macu Cu Tong Liang Dibiarkannya pengertian-pengertian akan ajaran-ajarannya berkembang menurut daya tangkap Cu Tong Liang sendiri biarpun wajar Cu Tong Liang tetap mengalami kemajuan rohani juga biarpun tidak sepesat Siao Hiang Bwe Dan apa yang dikhawatirkan Cu Tong Liang pun ternyata benar-benar harus mereka alami Setelah sekian lama berjalan sampai terbenamnya matahari, mereka tidak menjumpai kediaman manusia satupun Jadi mereka harus bermalam di sebuah pinggiran hutan Ketika mereka membabat ilalang dan belukar yang hendak digunakan untuk tempat istirahat Cu Tong Liang tak henti-hentinya menggerutu Ini artinya, sepanjang malam nanti harus kita atur giliran jaga Yang tiap saat akan memberitahu kalau ada gerombolan serigala mendekat Supaya kita sempat menyelamatkan diri dengan memanjat pohon Li Uyok yang diam dari tadi, kini berkata dengan tenang sambil memunguti kayu-kayu kering untuk persiapan api unggun Kita bertiga butuh istirahat setelah seharian berjalan hampir tanpa henti Giliran jaga itu tidak perlu, kakak Liang Tetapi serigala-serigala itu Tanda petik Seng pencipta menaruh semua makhluk di bawah perintah kita, makhluk tersayangnya Jadi tinggal perintahkan saja Dengan Li Uyok yang dianggapnya manusia dengan berbagai keajaiban Cu Tong Liang tidak berani berbantah seperti terhadap Xiao Yang BWE Namun otaknya susah juga untuk menerima begitu saja kata-kata Li Uyok tentang tinggal perintahkan saja itu Meski Li Uyok pun sudah berulang kali menganjurkan agar Cu Tong Liang menerima ajaran itu dengan hatinya lebih dulu Cu Tong Liang menarik napas sambil berdesah Nampaknya malam ini harus berjaga sendirian Li Uyok membaringkan tubuhnya di rumputan, kepalanya berbantal batu, matanya meremelek dan tampak santai sekali Katanya sambil menguat lebar, kau pun beristirahat saja, kakak Liang Kata-kata Li Uyok diseling suara lolong serigala tidak jauh dari tempat itu, suara lolong yang membuat wajah Cu Tong Liang jadi tegang Namun Li Uyok meneruskan kata-katanya dalam sikap dan nada yang sama santainya ditanggung Aman Tanda petik Tidakkah saudara Li Uyok mendengar suara lolong serigala itu? Ya tentu saja mendengar, aku kan tidak tuli apakah kita abaikan begitu saja? Terima kasih atas